Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di video ini Bagi anda yang baru pertama kali mampir Jangan lupa subscribe dulu Oke teman-teman Di video ini saya akan Memberikan beberapa informasi Tentang kertas ini Kertas yang Sangat ditunggu-tunggu oleh para youtuber Pemula Terutama saya akan menjawab pertanyaan tentang Kalau gimana sih Cara dapetinnya Kok saya sudah 2 bulan Sebulan 4 bulan gak nyampe-nyampe Kemudian Nanti saya juga akan Berbicara tentang verifikasi Identitas yang menggunakan KTP dan juga SIM ya Kok gagal melulu Sudah mencapai limit bagaimana solusinya Oke Jawabannya tonton video ini sampai Habis Ya teman-teman Ini kita sudah disarangan Nah ini dia Suasanya Oke teman-teman Pertama saya mau berbicara tentang verifikasi identitas Ini adalah verifikasi yang bisa kita lakukan secara online Yang biasanya kita itu diminta verifikasi setelah mencapai limit verifikasi yaitu 10 dolar Ketika penghasilan kita di adsense sudah mencapai 10 dolar Biasanya kita disuruh verifikasi identitas menggunakan SIM atau KTP Nah Kalau kita gunakan itu Kadang sukses kadang tidak ya Dan saya pribadi melakukan itu 4 kali Gagal semua Dan setelah itu ditutup Ya saya tidak bisa verifikasi lagi Setelah itu saya bingung ya Dan Saat itu juga iklan dihentikan Jadi penghasilan saya berhenti Selama beberapa waktu Iklan tidak berputar Kenapa? Karena saya belum melakukan verifikasi identitas Menggunakan KTP atau SIM Padahal saya sudah coba 4 kali Dan gagal Dan ditutup tidak boleh lagi Nah itu saat itu saya pusing ya Saya males bikin konten dan lain sebagainya Tapi karena Ya Kebutuhan Karena saya juga harus ngajar dengan konten youtube saya Maka saya terpaksa bikin konten juga ya Walaupun Dalam hati saya agak Agak merasa galau Karena Penghasilan di youtube saat itu terhenti Iklan tidak bisa diputar di adsense Nah kalau anda merasakan hal itu Jangan Jangan anda hapus akun anda Jangan anda bikin akun baru Karena bikin akun youtube itu Yang subscribernya cukup Untuk monetisasi itu Tidak gampang ya Kecuali anda punya duit banyak Anda bisa beli subscriber Tapi kalau anda tidak punya duit banyak Itu butuh proses waktu yang lumayan panjang Jadi jangan dihapus Itu adalah Kesalahan sangat fatal Kalau anda hapus Anda ganti bikin akun baru lagi Monetisasi dari awal Itu Cara yang tidak benar Anda Yang perlu anda lakukan Hanya mencari bantuan Dari pendukung kreator Ya Dari Dimana Dimana caranya Bagaimana caranya Anda silahkan datang ke Halaman youtube Ya Kemudian Anda buka akun anda Kemudian Anda cari di bagian paling bawah Nah itu ada bantuan Nah disitu Disitulah nanti anda bisa Meminta bantuan Dari tim pendukung kreator Konten Dan disitu mereka bisa Bahkan anda chatting Ya Anda bisa chatting Dan dijawab secara langsung Jadi semua pertanyaan anda Bisa dijawab Dengan Sangat memuaskan Dan setelah itu Anda nanti langsung Dibantu Ya Untuk melakukan apa yang perlu dilakukan Saat itu saya perlu verifikasi Akhirnya Sama tim pendukung Youtube ini Saya diminta Untuk mengupload lagi Ya Kemudian Akhirnya Lama-lama bisa Dan saya pun mendapat Penjelasan Bahwa ternyata File saya itu Kurang jelas Ya maka saya harus Bikin dari awal Dan setelah itu Saya upload lagi Dan ternyata berhasil ya Saya bisa verifikasi Identitas Dan setelah itu Iklan saya bisa Berputar lagi Berjalan lagi Penghasilan harian Bisa Masuk lagi Oke Selanjutnya Bagaimana dengan Verifikasi Alamat Ini Ini caranya Ini caranya adalah Dan biasanya Ini sama ya Setelah penghasilan Anda mencapai Lebih dari 10 dolar Biasanya nanti AdSense akan Mengirimi Anda surat verifikasi Berisi kode PIN Untuk verifikasi Alamat kita Nah Dan ini Ternyata Teman-teman Anda tidak akan Mendapatkannya Di rumah Kalau Anda Nunggu saja Di rumah Surat ini Tidak akan Datang ke rumah Kenapa Karena memang Dari berbagai Video tutorial Info tentang Verifikasi ini Yang sudah saya Lihat Itu kebanyakan Mereka itu Harus datang Ke kantor pos Dan begitu juga Dengan saya pribadi Saya harus datang Ke kantor pos Jadi saya datang Ke kantor pos Ini tipsnya Begini ya Kalau Anda Datang ke kantor pos Terus itu Anda Tanya aja Bilang Mbak Saya Kan ke customer service Ke front desk Itu Meja depan Mbak Saya mau Ngambil Surat verifikasi Google AdSense Saya mau Ngambil surat Verifikasi Google AdSense Nah Kalau saya pribadi Saya diputer Saya disuruh Ke belakang Suruh ke sana Lagi Kesana lagi Kesana lagi Sampai akhirnya Ketemu Sama namanya Pak Salim Pak Salim Kantor pos Ini Adalah yang Bertanggung jawab Menerima Surat-surat Dari luar negeri Terutama juga Tentang verifikasi Google AdSense Maka akhirnya Saya nanya Ke Pak Salim Dan ternyata Di meja beliau itu Sudah ditumpukan Segepok ya Segepok Google AdSense Nah akhirnya Dari sejak saya melihat itu Saya ngambil kesimpulan Oh jelas saja Nggak nyampe-nyampe Ke rumah Karena nggak diantar ke rumah Tetapi Ditaruh saja Di situ Jadi kalau Anda Mau Ngambil Anda mau mendapatkan Anda harus jalan Ke kantor pos Kalau saya pribadi Saya dulu Datang ke kantor pos Dekat rumah saya Di dekat Uwin Dan kata dia Jangan di sini Datangnya Tapi datang langsung Ke sawangan Kata dia Jadi saya itu Ke kantor pos Di sawangan Yang jaraknya Dari rumah saya Mungkin sekitar Setengah jam Sampai 40 menit Ya jadi Baru di sawangan itu Memang semua Surat-surat dari luar negeri Itu diseluruhkannya Di sawangan itu Jadi di sana Saya mendapatkan Info Bahwa itu Ditegang oleh Pak Salim Nah kemudian Saya datang ke Pak Salim Dan ternyata Setelah di cek Beberapa Tumpukan Surat verifikasi Google AdSense Itu nama saya Nggak ada Nama saya Nggak ada Paling ada teman Sesama Yang juga Dapat itu Ada orang daerah saya juga Tapi bukan nama saya Akhirnya Selang beberapa Minggu kemudian Mungkin sekitar Dua mingguan Nah karena Nggak ada di situ Saya kirim Laporan Di Google AdSense Bahwa Saya minta dikirim ulang Nah itu Saya minta dikirim ulang itu Pada tanggal Kalau nggak salah 26 Agustus Ya Nah sekarang ini Tanggal 12 September Alhamdulillah Saya Kemarin itu Ditelepon Sama Pak Salim Ya dia Nelfon saya Ngabarin Kalau Surat ini Sudah datang Jadi abis Jumatan ya Sore-sore Sekitar jam 3 Ya nggak apa-apa Nanti mandi Sekitar jam 3 Itu saya akhirnya Kesana Kemudian Menerima ini Ya udah ganti Sana masuk ke dalam Dan akhirnya Kalau teman-teman Dapat ini Ya anda perlu tahu Bahwa ini tuh Isinya pin Verifikasi Alamat kita Dan pin ini Isinya sama ya Kalaupun anda minta kirim 3 kali 4 kali Itu simnya Nggak berubah Itu-itu aja Ya Jadi begitu Teman-teman Bagi anda Yang Masih Menunggu Surat ini Saya sarankan Anda datang Segera Kalau sudah lebih dari 2 minggu Dari waktu penyiriman Datanglah segera Ke kantor Tempat pengumpulan Surat-surat Dari luar negeri Di daerah anda Anda bisa langsung Datang ke kantor Post terdekat Dan menanyakan Dimana sih Saya bisa Mengambil Surat Dari google adsense Jangan menunggu Di rumah Karena Menurut pengalaman Saya tidak akan datang Ke rumah kita Karena tidak Dianterin ya Bukannya Segepok itu Masih disana Tidak ada yang mengantarkan Tapi kita sendiri Yang harus Ngambil ke kantor Post Tempat surat-surat Itu dikumpulkan Oke teman-teman Jangan menyerah Bagi anda yang masih Dalam proses verifikasi Jangan menyerah Selalu ada solusi Insya Allah Ya walaupun Kadang kita kecewa Putus asa ya Ketika ada masalah Tapi Insya Allah Bersama kesulitan Ada kemudahan Dan mudah-mudahan Teman-teman semua Dimudahkan Untuk Melakukan monetisasi Dan mengembangkan Income baru Dari youtube Sampai ketemu lagi Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Sampai habis Terima kasih